Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Membahas tentang sumber energi Yang pertama apa anak-anak? Matahari, benar Yang kedua? Yang kedua apa? Air Yang ketiga kemarin apa? Yang ketiga apa? A, angin Oke sekarang yang keempat Cocok ya sama pembelajarannya keempat Yang keempat sumber energi Yang bisa kita rasakan manfaatnya Yaitu Listrik Benar Listrik menjadi sumber energi Untuk kita Karena Dapat membantu Dalam melakukan Aktivitas hari-hari Setiap hari Anak-anak selalu menyalakan Lampu Terus menyalakan kipas Menyalakan AC Menyalakan TV Menyalakan Apa lagi ya? Mocas HP ya Semuanya pakai listrik Nah Jadi Listrik itu sangat bermanfaat sekali Untuk Kehidupan kita Sehari-hari Maka dari itu Karena listrik sangat bermanfaat Kita juga harus Menjaga Menjaganya dengan apa? Menghemat Penggunaannya Karena listrik itu bayar Ya setiap hari kan Ayah Bunda kita bayar Setiap bulan Habisnya misalnya Ada yang 100 ribu Ada yang 500 ribu Ada yang hampir 1 juta Tergantung penggunaan kita Maka dari itu Karena listrik ini Salah satu sumber daya Yang sangat Terbatas Sehingga kita juga harus Menghemat Dalam Dalam Penggunaannya Oke Sekarang perhatikan Pada buku tematiknya Di halaman ke-28 Nah Pada halaman ke-28 Di sini sudah banyak Ada beberapa gambar Yang Bisa kita lihat di sini Nah ini adalah Contoh gambar yang harus kita amati Kira-kira Ada berapa Alat elektronik Yang harus menggunakan listrik Dalam menyalakannya Lihat gambar ini Ada berapa Anak-anak Ada 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 3 Kok bisa 3 usia Satu TV Terus Kulkas Yang ketiga adalah AC Nah Jadi gambar ini adalah Salah satu contoh Pegihan kita di rumah Misalnya lagi bersantai Malam hari Nah lihat Jamnya jam berapa ini Ini adalah jam 8 malam Jadi Kalau kita sudah tahu Setiap hari kita menyalakan Listrik Maka kita juga harus Menghematnya dengan apa Tidak lama-lama Untuk misalnya Menonton TV ACnya juga Dinyalakan malam-malam saja Kalau mau tidur Apa ACnya juga Nah Semua itu Tergantung kita Kalau kita mau menghemat Kita akan bisa Mengurangi Penggunaan listrik Oke Kalau gambarnya Seperti ini Gimana ya Ini Ini adalah Salah satu contoh Gambar yang Apa ini Jangan ditiru Karena Dia menyalakan TV Kemudian Ngecas HP Ngecas laptop Terus Ditinggal tidur Nah ini Ya gak boleh dicontoh Karena Ini namanya Tidak menghemat listrik Tapi apalah Boros listrik Ya Karena apa Nonton TV Ditinggal tidur Lagi ngecas Lihat Apa laptopnya Masih nyala Nah maka dari itu Jangan sampai kita Sekerti ini ya Oke Kemudian selanjutnya Gambar B Nah Nah Kalau ini Sedang menonton TV Saja Setara bersama-sama Ini lebih baik Karena apa Karena Selain kita bisa Berkumpul dengan keluarga Kita bisa bersenang-senang Dengan keluarga Kita juga bisa Menghemat listrik Karena apa Dengan Ya ini Hanya menonton Satu kali ini Pak Habis itu selesai Gak pegang HP Gak pegang apa Nah maka dari itu Anak-anak Kita harus pintar-pintar Untuk menghemat listrik Ya Karena listrik Adalah salah satu Sumber energi kita Untuk apa Us Untuk menyalakan listrik Menyalakan kipas Menyalakan Kulkas Ngecas HP Ngecas lab Lain sebagainya Jadi manfaatnya Sangat luar biasa Oke anak-anak Jadi Pesan Ustada Jangan sampai kita Boros-boros Dalam penggunaan Listrik Oke Oke Kita tutup Pembelajaran kita hari ini Ya Jangan lupa belajar Membaca terus Dan Dikerjakan Ya ini ya Ustada pengen tahu Bagaimana Hasilnya Anak-anak ini Nanti ya Mengerjakan ini Ya pada halaman 29 Terima kasih dari Ustada Kita tutup dengan Bacaan Kafartul Majlis Sikap berdoa tangan Ditengah Dekatkan kepala Ditundukkan Duaan Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma Wa bihamdika Wa bihamdika ashadu An la ilaha Illa Anta Astaghfiruka Wa atubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sikap berdoa tangan Sikap berdoa tangan